Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Walwotan il qal l'quwmih atatun al fahshat ma sabatukum Ma sabatukum biya min ahadin min al-alaminin Ma sabatukum biya min ahadin min al-alaminin Sadaqahul aliyyul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maha benar Allah dengan segala firmannya Iqra'ul quran fa'innahu yati yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi Bacalah al-quran insyaallah al-quran yang kita baca Akan menjadi syafaat bagi yang membaca Dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan Terima kasih kepada Ustaz Sihab Yang telah melantunkan ayat-ayat suci al-quran Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca Dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan Amin ya rabbal Kembali lagi di Cahayati Indonesia Pemirsa Cahayati dimanapun berada Saatnya kita akan menyimak Dan mendengarkan kajian tafsir Yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Ujai Dengan surah al-quran Surah al-araf ayat 80 Kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Puji dan syukur hanya untuk Allah Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wa salam Beserta para keluarga, para sahabat Dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya Mudah-mudahan dengan berkah selawat Semua yang hadir pada kesempatan hari ini Bisa pergi haji dan umrah Mobil khusus bisa ziarah ke makam Rasulullah Dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa cahaya hati Indonesia Inews TV Dimanapun anda berada Mudah-mudahan kita semuanya Dalam limpahan rahmat Dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bapak dan ibu Para pemirsa Semua yang sama dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi korik kita telah membacakan surat Al-A'raf Ayat yang keberapa ya? Yang ke-80 Dimana ayat ini diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama seorang Nabi Namanya siapa ya? Nabi siapa ya? Assalamualaikum Masih hidup? Jawab yang kompak Nabi siapa ya? Nabi Lut Disini Allah subhanahu wa ta'ala Mau informasikan kepada kita Bahwa Allah juga mengutus seorang Nabi Yang namanya adalah Nabi Allah Lut Alayhi salatu wassalam Ibu tahu gak sama bapak Siapa Nabi Lut Apa hubungannya dengan Nabi Allah Ibrahim Alayhi salatu wassalam Nabi Lut Tidak lain dan tidak bukan Merupakan keponakan Merupakan keponakan Daripada Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Jawab yang kompak Baru tahu apa udah tahu? Baru tahu apa udah tahu? Jadi Nabi Lut siapanya Nabi Ibrahim? Keponakan Beliau pernah berhijrah Ikut Pak Sama Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Ke Baitul Maqdis Dari Iraq Baitul Maqdis ada di mana ibu? Condet Condet Ada di mana? Palesti Palestina Beliau Disana kemudian diutus Sama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kaum yang bernama Sodom Namanya siapa ya? Sodom Makanya pelaku-pelaku yang tadi tuh Yang menyimpang Itu biasanya dinamakan Sodom Kalau perilakunya Sodom Pakai I tambahin tuh ya Assalamualaikum Lanjut apa enggak? Lanjut Ya Nah Orangnya juga Pelakunya dinamakan Yakni Apa namanya Al-liwat Ya Jadi Al-liwat Dalam bahasa Arab Disebutnya dengan Al-liwat Diambil dari Nabi Allah Lut alaihi salatu Wassalam Nah Dari sini kita bisa sama tahu Bapak Ibu Kalau perkara yang model macam Kayak begini Yang kita bahas Bukan barang baru Bukan barang Baru Udah lama Ribuan tahun yang lalu Cuman Memang Asal-muasalnya Dari Kaum Nabi Lut Alaihi salatu Wassalam Makanya lanjutan ayatnya dikatakan Ketika Nabi Allah Lut Berkata kepada kaum Kaumnya Apa yang beliau Katakan Apakah Engkau Melakukan Suatu Perbuatan Dimana Perbuatan Tersebut Merupakan Perbuatan Keji Tuh Assalamualaikum Bahasanya aja Udah Luar biasa Pilihannya Kayaknya Al-Quran Gak ada kata Yang lebih Bagus lagi Kecuali Katanya Selain Fahisyah Yaitu Perbuatan Keji Itu udah Paling Parah Bahasa Assalamualaikum Tapi Paling Parahnya Al-Quran Masih Milih Kata-kata Yang indah Itu maksudnya Assalamualaikum Al-Quran Bagus Atau tidak Indah Atau tidak Mulia Atau tidak Jorok Apa enggak Katanya Kasar Apa enggak Alhamdul Kata itu Yang menjadi Wakil Betapa Luar Biasanya Perbuatan Kalian Kejinya Perbuatan Kalian Dimana Perbuatan Yang kalian Lakukan Ini Belum Pernah Sekalipun Satu Orang Di atas Muka Bumi Ini Melakukan Apa yang Telah Kalian Lakukan Subhanallah Bu Pak Ini Merupakan Sebuah Informasi Dan Juga Kabar Dari Allah Ta'ala Lewat Mulutnya Nabi Allah Lut Yang Diabadikan Di dalam Al-Quran Al-Kirim Tentang Perlaku Manusia Yang Menyimpang Nah Oleh karena Itu Sudara Al-Quran Sebetulnya Sudah Kasih Informasi Ini Baru Satu Ayat Mewakili Daripada Perbuatan Dan Kisah Tentang Mereka Jangankan Kita Cerita Semua Satu Ayat Sudah Cukup Bagaimana Kemudian Al-Quran Memberikan Kepada Kita Informasinya Untuk Orang-orang Yang Katanya Mengaku Beragama Islam Jangankan Orang yang Beragama Islam Orang yang Ngaku Beragama Karena 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 Semua Agama Tidak Membiarkan Mengizinkan Menghalalkan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Kaum Nabi Lut Alayhi Salatu Wasalam Artinya Dari sini Menjadi Sebuah Perhatian Yang Besar Agar Kita Betul Betul Menjaga Daripada Umat Islam Menjaga Daripada Generasi Generasi Keturunan Keturunan Kita Agar Perilaku Perilaku Yang Ada Pada Kaum Nabi Lut Jangan Sampai Kemudian Ada Pada Anak Anak Cucu Keturunan Kita Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Himin Zalik Bu Pak Sekali Lagi Kondisi Yang Namanya Kaum Nabi Lut Sekarang Ini Di Indonesia Itu Bukan Perkara Yang Namanya Remeh Temeh Enteng Yang Kemudian Ah Biarkan Saja Ah Udah Nggak Apa-apa Ini Tingkatannya Udah Level Darurat Sudara Dan Ternyata Subhanallah Perilaku Kaum Nabi Lut Alayhi Salatu Wasalam Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Udah Pernah Bersabda Tentang Kekhawatirannya 14 Abad Yang Lalu Nabi Menyampaikan Ada Salah Satu Hadis Yang Dirayatkan Oleh Jabir Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Inna Inna Akhwafa Ma Akhofu Ala Ummati Amalu Qawmi Lut Subhanallah Nabi bilang 14 Abad Yang Lalu Salah Satu Dari Apa Yang Aku Paling Takutin Dari Umatku Ini Kata Nabi Adalah Mereka Melakukan Perilaku Perbuatan Kemaksiatan Yang Dilakukan Oleh Kaum Nabi Lut Alayhi Salatu Wasalam Sekarang Jawab Yang Kompak Bapak Dan Ibu Ustadz Mau Tanya Di Indonesia Yang Kayak Begitu Udah Banyak Apai Belum Udah Banyak Apai Belum Menjamur Atau Tidak Indikasi Indikasi Itu Harus Betul Kita Pegang Dan Kita Jaga Jangan Dianggap Remek Bu Pak Tau Kemarin Citayem Pesen Wit Viral Ap Nggak Viral Ap Nggak Itu Bukan Sekedar Yang Namanya Ekspresi Anak Muda Yang Kemudian Pantes Dibanggakan Lihat Dulu Duh Bagaimana Modelnya Kita Bukan Kemudian Membatasi Ekspresi Generasi Generasi Muda Betul Tidak Tapi Ternyata Ketika Kita Melihat Kalau Saja Tidak Dihantikan Itu Akan Menjadi Iklan Iklan Apa Bukan Hanya Sekedar Kemaksiatan Biasa Tapi Iklan Generasi Generasi LGBT Yang Dipertontonkan Di tengah Tengah Masyarakat Indonesia Yang Meracuni Daripada Anak Cucu Keturunan Kita Sudara Assalamualaikum Assalamualaikum Saya mau tanya Kalau yang begitu Terus ada Kira-kira Buat Anak Generasi Bahaya Apa Nggak Anak Cucu Kita Bahaya Apa Nggak Sekarang Mereka Udah Bangga Sudara Nggak Pakai Maluk Maluk Lagi Dulu Mungkin Yang namanya Zaman Dulu Zaman Ngkong Ngkong Bencong Kalau lagi Mangkal Tau Mangkal Malu Jangan Katanya Ketemu Ustaz Ketemu Pak Haji Haji Minggir Loh Mau kemana Minggir Dulu Ada Pak Haji Abdullah Maluk Sekarang Dipertonton Kendi Wawancara Bangga Coba Lihat Viral Ditonton Nama Anak Anak Kita Di platform Daripada Aplikasi Aplikasi Sebut Sajalah TikTok Umpamanya Snack Video Facebook Umpamanya Ustadz Kok apal benar Ya gue punya Akunnya Sudara Boleh Bukan Kaga boleh Aplikasi Dipake Betul Apa enggak Ini yang Namanya Teknologi Silahkan Aja Enggak Ada masalah Yang penting Pergunainya Dengan Baik Tapi Ada Kontrol Betul Apa enggak Nah ternyata Kita lihat Disitu Eh ngapain Disini Oh biasa Orang lagi Kita jalan-jalan Namanya Siapa Namanya Cowok Betul enggak Terus mau Ngapain Nyari pacar Pacar yang mana Cowok 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 dong Astagfirullahaladzim Inna lillahi Wa inna ilaihe Dan sudara Saya mau Sampaikan Satu hadis Dari baginda Nabi besar Muhammad Sebagai penutup Jikalau ini Kita khawatirkan Sangat singkat Daripada waktunya Apa yang Nabi sampaikan Sudara Jangan macam-macam Jangan kita Ngerasa tenang Dengan situasi Dan kondisi Yang sedemikian rupa Sudara Mesti ada Sifat tegas Baik dari kita Maupun juga Dari pemerintah Dari yang namanya Siapa Pemimpin-pemimpin Kita Enggak usah Takut Sudara Tayangan Kayak tadi Makanya Sudara hadirin Tegas Enggak usah Pakai minta maaf Mau ngapain minta maaf Emang udah begitu Sudara Betul Enggak pantas Sebab kalau Andai kata yang Kayak begini Dibiarkan Lalu kemudian Oh dimaklumi Besok mahasiswa Mahasiswa yang lain Bukan hanya saja Mengaku tidak ada gender Tapi besok Dia berani Gandengan laki Melaki Sudara di kampus Perempuan Sama perempuan Tidak ada lagi Malunya Sudara Dan kalau itu Sudah terjadi Apa kata Nabi Apabila Sudah begitu Nampak Banyak Perilaku Daripada Kaum Nabi Maka Allah Subhanahu Akan mengangkat Daripada Kedua tangannya Untuk Makhluknya Artinya Yang dimaksud Disini Adalah Rahmat Allah Diangkat Maka Allah Sudah tidak Perduli Lagi Sudara Mereka Akan Binasa Di lembah Yang mana Saja Sudara Artinya Bahwa Perbuatan Yang sedemikian Rupa Akan Mengundang Daripada Murka Allah Akan Mengundang Daripada Adab Allah Sehingga Indonesia Yang mayoritas Umat Islam Seyogianya Baik Daripada Pemimpinnya Rakyatnya Ulamaknya Santrinya Sekolahnya Kampusnya Betul-betul Memperhatikan Daripada Serangan-serangan Sikap LGBT Ini Yang kemudian Dihempuskan Oleh musuh-musuh Islam Untuk Menghancurkan Generasi-generasi Muda Kita Betul-betul Saya mau tanya Disini Mau gak Indonesia Dapat azab Mau gak Apa namanya Indonesia Diturunkan oleh Allah Bencana Kalau tidak mau Mari Kita rapihi Tapi bukan Berarti Dengan maksud Kebencian Kepada mereka Kepada individunya Individu Daripada mereka Patut Untuk kita Bina Untuk kita Didik Tapi perbuatan Mereka lah Yang tadi Merupakan maksiat Yang harus kita Benci Dan harus kita Berikan Ketegasan Insya Alhamdulillah Terima kasih Guru kita Guru kita Yang Masya Allah Luar biasa Beliau telah Memaparkan Mudah-mudahan Ini bisa jadi Nasihat Buat kita semua Agar kita Lebih menjaga Keluarga kita Semua Amin Ya Rabbal Jaga diri kita Jaga diri kita